Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Zainal Abidin Dari Prodi Teknologi Informasi Semester 4 Dengan NIM 2114-2139 Disini saya akan menjelaskan tentang Sistem Multimedia Yang pertama definisi sistem multimedia Apa sih sistem multimedia itu? Sistem multimedia merupakan suatu sistem Yang dapat mensupport secara terintegrasi Penyimpanan, transmisi, dan representasi Sejumlah media digital berupa teks, grafik, audio, video, dan animasi melalui komputer Selanjutnya jenis-jenis multimedia Multimedia dibagi menjadi dua jenis Yaitu Satu Multimedia linear atau non-interaktif Yang kedua Multimedia linear atau non-interaktif adalah multimedia yang berjalan sekuensial Atau berurutan Contohnya seperti film, tutorial video, televisi, radio, dan lain-lain Sedangkan multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna Sehingga pengguna dapat memilih apa yang digendaki untuk proses selanjutnya Contohnya seperti multimedia pembelajaran interaktif dan aplikasi game Selanjutnya adalah aplikasi multimedia Aplikasi multimedia adalah aplikasi yang dirancang serta dibangun untuk menggabungkan elemen-elemen seperti dokumen, suara, gambar, animasi, serta video Pemanfaatan dari aplikasi multimedia dapat berupa Company profile, video untuk tutorial, e-learning, atau belajar online, dan lain sebagainya Nah selanjutnya ada elemen multimedia Yang pertama ialah text Text merupakan elemen multimedia yang menjadi dasar untuk menyampaikan informasi Karena text adalah jenis data yang paling sederhana dan membutuhkan tempat penyimpanan yang paling kecil Contoh aplikasinya seperti Word dan Notepad Yang kedua ialah grafik Merupakan elemen yang sangat bermanfaat untuk mengilustrasikan informasi yang akan disampaikan Terutama informasi yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata Contoh aplikasinya seperti Photoshop, Paint, dan lain-lain Yang ketiga ada audio Multimedia tidak akan lengkap jika tanpa audio atau suara Audio bisa berupa percakapan, musik, atau efek suara Contoh aplikasinya seperti Adobe Audition dan Wendo Yang keempat ialah video Video menyediakan sumber yang kaya dan hidup untuk aplikasi multimedia Dengan menggunakan video, kita dapat menerangkan hal-hal yang sulit digambarkan lewat kata-kata atau gambar diam Dan dapat menggambarkan emosi dan psikologi manusia secara lebih jelas Contoh aplikasinya ialah Adobe Premiere, Final Cut Pro, dan lain-lain Yang kelima ada animasi Animasi adalah simulasi gerakan yang dihasilkan dengan menayangkan rentetan frame ke layar Frame merupakan satu gambar tunggal pada rentetan gambar yang membentuk animasi Contohnya seperti Flash, Autoware, dan lain-lain Nah, lalu disini ada proses produksi konten multimedia Proses produksi produk multimedia terdiri dari 3 sub-proses Yang pertama, Pre-Production Yang kedua, Production Yang ketiga, Post-Production Yang pertama ada Pre-Production Pada prinsipnya, proses ini meliputi Satu, Proses Penuangan Ide atau Proposal Produk Yang kedua, Perencanaan Produk Yang ketiga, Perencanaan Proses Produksi Yang keempat, Penyusunan Dokumentasi Yang kelima, Penyusunan Tim Yang keenam, Membangun Prototype Yang ketujuh, Pengurusan Hat Cipta Dan yang kedelapan, Penanda Tanganan Kontrak dan Pembiayaan Selanjutnya ada Production Proses ini terdiri dari 1. Pembuatan konten multimedia yang diperlukan 2. Pemprosesan konten 3. Pembuatan software atau program yang diperlukan 4. Mengintegrasikan konten dan software 5. Merevisi desain 6. Pengujian awal produk Dan yang ketujuh, Mengevaluasi produk dan merevisi software dan konten berdasarkan hasil evaluasi Yang terakhir ada Post Production Proses ini terdiri dari 1. Proses pengujian 2. Mengevaluasi dan merevisi software atau konten berdasarkan pada hasil pengujian 3. Merilis final produk dari produk multimedia Yang keempat, Menyimpan semua material yang dipakai dalam proses produksi Produk yang sudah pada tahap final itu akan bisa dibasarkan Dipublikasikan melalui media komunikasi yang memungkinkan Sekian dari saya Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya penjelasan saya dalam materi ini Terima kasih atas perhatian teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!